selamat berjumpa kembali sobat youtube kali ini saya akan memberikan informasi terputaran stop box atau dbbt2 khususnya yang ada di area kecamatan pole kababatan terenggale karena untuk siaran tv analog dikabarkan akan segera digantikan oleh siaran tv digital jadi ini saya rasa adalah informasi penting khususnya di area kecamatan pole kababatan terenggale bahkan siaran tv digital ini bisa terjangkau disini disini saya menggunakan antena juga posternya dan juga ini untuk dbbt2 nya kita akan unboxing juga ini disini tertera tulisan digital terrestrial receiver kemudian kita buka disini ada sebuah remote ada satu kabel RCA yang ada di dalam kardus paket ini kemudian ini buku panduan ya sahabat youtube ternyata untuk baterai remote juga sudah dibawakan di dalam paket kemasannya satu lagi ternyata ada kartu garansi ya sahabat youtube jadi untuk semua isi dalam paket kemasannya lengkap ya kemudian kita akan buka unit dbbt2 nya disini terlihat bagus ya sahabat youtube ini lumayan kecil ya untuk unit dbbt2 nya dan untuk bahan sendiri ini terbuat dari sejenis besi ya jadi tidak akan mudah pecah kemudian kita lanjutkan dengan bagian belakang disini sudah support HDMI juga RCA dan di sebelah kiri ini untuk connector ke antena UHF ya untuk depan ada USB mungkin untuk memutar multimedia dan langsung kita akan nyalakan sahabat youtube kita lihat nanti hasilnya kayak gimana tapi jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe juga nyalakan loncengnya ketika ketinggalan video update terbaru video bermanfaat tentunya dari channel ini oke sahabat youtube semua disini saya sudah nyalakan unit dbbt2 nya kemudian kita nyalakan Apple RCA nya ke televisi dan disini sudah tampil gambar ya sahabat youtube tunggu sebentar saya akan coba geser kameranya biar kelihatan penuh oke sudah terlihat penuh sahabat youtube disini untuk tampilan pertama kali seperti ini dan disini untuk area kode diisi dengan kode pas masing-masing jadi disini untuk area kecamatan bule nanti nanti otomatis untuk area langsung ke jatim 9 ya kemudian kita tekan berikutnya dan satu lagi untuk informasi disini untuk antena saya arahkan ke area madiun namun yang perlu kita ketahui sebelum antena tersambung ini kekuatan ada di 20% ya sahabat youtube dan sekarang kita sambungkan antena nya dan berubah menjadi 90% yang bertanda untuk antena sudah tersambung dengan normal untuk selanjutnya untuk selanjutnya sahabat youtube kita geser untuk memulai pencarian yaitu kita geser menggunakan tombol programming di remote kita akan mulai pencarian dan disini sahabat youtube silahkan diperhatikan nanti untuk channel televisinya bisa masuk atau tidak karena ini untuk pertama kalinya di area pecamatan bule kababatan terenggale jadi untuk kita bisa membuat pertimbangan ya silahkan like dan subscribe yang belum subscribe juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video advert terbaru video bermanfaat tentunya dari channel ini dan satu lagi sahabat youtube disini saya sangat tidak men-skip video kali ini agar kita real tanpa rekayasa apakah nantinya bisa atau tidak siaran tv digital ini di dera pecamatan bule kababatan terenggale jangan kemana-mana kita pantau saja ya sahabat youtube sudah mencapai 74% dan disini ada channel masuk ya untuk mnc group yaitu rcti mnc global tv dan inew tv baru 4 channel ya yang masuk sampai 80% dan sudah selesai ya sahabat youtube disini untuk di area kecamatan bule atau di tempat saya hanya ada 4 channel yang bisa masuk tapi mungkin untuk kawasan lain juga bisa berbeda karena tergantung pada sinyal yang bisa diterima dan kita lihat sahabat youtube untuk channel inews tv ada siaran jernih kita pindah ke global tv ini siarannya favorit anak-anak ya dan disini untuk sinyal yang saya dapatkan ini adalah sekitar 60% ya disini 67% 71% dan menurut saya ini sinyal sudah kuat ya sahabat youtube namun untuk siaran televisinya masih 4 channel yang masuk oke sahabat youtube semua terjemahan kita kali ini saya rasa cukup terimakasih sudah menonton semoga konten video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel ini terimakasih terima kasih